Siapa yang tidak tahu jargon, ngopi yuk! Kopi sudah menjadi lifestyle di jaman sekarang. Tempat ngopi yang instagramable semakin menjamur di mana-mana. Mulai dari mal mewah hingga menyusut sampai kompleks perumahan. Dari harga yang 5.000 rupiah sampai 50.000 rupiah. Begitu besarnya manfaat kopi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan menyerupkan kopi, banyak keuntungan bagi tubuh kita. Seperti menghilangkan stres, membakar lemak, meningkatkan kinerja fisik, sampai bisa mencegah penyakit Alzheimer dan Parkinson. Tanpa kita sadari, sebenarnya iklim kita yang terus berubah juga menjadi ancaman besar bagi keberadaan kopi yang nikmat, yang selalu kita nikmati setiap harinya. Kopi adalah tanaman yang sangat bergantung pada kondisi iklim. Dengan makin tidak menentunya iklim yang sekarang terjadi, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas biji kopi yang dihasilkan. Apalagi dengan maraknya pembukaan lahan dari industri lain yang banyak membeban hutan dan berpengaruh terhadap perubahan iklim, yang juga berpengaruh terhadap kualitas biji kopi yang dihasilkan. Tentunya, jangan sampai kenikmatan kopi yang kita minum berubah menjadi hambar, karena perubahan iklim yang menyebabkan turunnya kualitas kopi kita. Yuk, seruput kopi yang nikmat sambil tonton podcast Madani berkelanjutan. Setiap mau ketemu teman, ngajakin ya ngopi yuk. Mau ngobrol santai sama teman, keluarga, atau sama pacar, pasti kepikirannya ngopi yuk. Ngopi itu udah jadi tren yang lumrah banget nih di kalangan anak muda dan masyarakat Indonesia. Dan kali ini gue ditemenin sama seseorang yang paham banget tentang perkopian. Karena bakal ada Kak Omar Karim, Prawiran Negara. Halo Wanda, jangan langgil Kak Omar aja. Umur kita beda setahun lah. Jadi, menurut gue, yang tadi udah gue ceritain juga nih ke teman-teman, kopi itu kan udah jadi lifestyle. Banyak banget semua orang yang doyan banget ngopi. Nah, boleh ceritain nggak sih, lo tuh kesibukannya di perkopian ini apa sih? Pernah kan nama gue Omar. Gue salah satu co-founder dari Dua Kopi. Ada salah satu partner gue lagi namanya Aldi. Awalnya kita terjun di sini tuh industri yang bener-bener, ibaratnya kita bener-bener otodidak ada di industri kopi ini gitu. Kita berdua nggak punya background peminum kopi. Tapi, lama-kelamaan karena kita terjun di sini, karena kita punya visi juga, kalau Dua itu kan dalam artinya, kalau gue belum bercerita, Dua itu artinya doa, yang juga harapan. Jadi, ini nggak melulu tentang jual dan beli, tapi lebih ke kita pengen dengan hadirnya kita tuh bisa menyampaikan harapan orang-orang yang di dalamnya, supaya ketemu sama cita-citanya. Kayak gitu. Nah, cuman emang kedaran ini kopi. Kenapa? Karena kita 2016 itu kita muncul di Cipete, waktu itu ada satu kedai kopi yang cukup familiar, sampai sekarang salah satu pionir es kopi susu juga, itu kedai kopi tuku gitu. Nah, kita hadir bertetangga dengan toko saling ngeramein Cipete lah ibaratnya. Ada teman-teman kopi shop lain juga di Cipete. Ada teduh, ada rumah, ada goni, segala macam. Kita sama-sama di situ, sampai akhirnya Cipete ini tumbuh menjadi satu destinasi kopi di Jakarta Selatan. Kita dua waktu itu juga, kita ngebaca satu research, 2015, itu ada research dari salah satu lembaga research internasional, bilang, lima tahun ke depan ada beberapa usaha yang akan naik daun. Tiga dia nyebutin. Satu itu healthy food, which is benar 2020 sekarang banyak banget healthy food. Terus ada pusat kebugaran, dulu kita tahu cuma gym doang, sekarang ada pilates, yoga, apa segala macam, boxing. Yang terakhir itu, dia nyebutnya third place. Third place itu apa? Manusia ini banyak menghabiskan waktu di tiga tempat. Satu di rumah, satu di kantor, satu lagi di third place. Third place itu pertaduan antara rumah dan kantor, jadi ruang sosial lah kita ngebaca. Nah, dua mengambil peran itu. Kita pengen orang-orang yang bosen di rumah, pengen kerja, pengen kerja tapi nggak ada suasana kantor, itu di tempat kita. Nah, kopi ini menjadi, tadi saya bilang, kendaraannya. Nah, kebetulan juga dua sekarang, ada enam cabang, salah satunya di DC. Di DC itu beda, orang-orang sana udah terbiasa dengan kopi itu menjadi, salah satu bentuk minuman energize dia, energize drink dia untuk sebelum memulai aktivitas, dia harus kopi dulu supaya harinya tuh lebih enerjik. Nah, kalau di Indonesia, tadi yang tadi kata Wanda, yang lo bilang, yaudah ini masih lifestyle ajakan untuk ketemuan dulu. Gak apa-apa mulanya dari situ, tapi lama-kelamaan orang akan terbiasa dengan meminum kopi untuk konsumsi dia. Dan tadi yang lo bilang juga, Kak, kalau untuk kondisi sekarang, memang mungkin masih banyak, tapi nggak sebanyak 2016 atau gimana, Kak? On data, gue nggak bisa make sure, karena terakhir sih masih jumlah kedai kopi masih grow terus. Terakhir yang gue lihat, kalau nggak salah 10% year on year ya, dari tahun lalu. Cuma efek pandemi ini gue belum melihat data yang real, apakah banyak yang tutup. Yang menurut Kak Omar tuh paling menantang, di kondisi sekarang ini tuh apa? Menantang dalam hal apa nih? Menantang mulai dari penjualannya sendiri, atau dari biji kopinya, mungkin ada yang gimana karena kondisi sekarang? Iya, iya. Kalau kondisi sekarang sih serba, apa ya, serba, dibilang sulit, iya, tapi juga masih banyak operasi kebuka lain. Cuman, sekarang nih, masyarakat, karena pemerintah ini kan, ada PSBW 1, ada PSBW 2, ada PPKM, apalah segala macam. yang tadinya mungkin orang udah mulai confident untuk spending lagi, untuk jajan, untuk nongkrong di luar misalnya gitu, tapi sekarang, semakin sekarang, belakangan makin tinggi lagi, case-nya orang mulai takut lagi, jadi, berpengaruh sama cara mereka jajan, cara mereka spending. Dulu, di kita aja ya, di dua, purchase powernya tadinya per transaksi bisa, dari 60 sampai 80 ribu gitu, tapi sekarang, rata di 60 ribu. Oke. Artinya kan ada penurunan gitu, terus, sangat price sensitif, kayak, beberapa produk RTD kita, kalau gak ada promo, yaudah steady aja, tapi pas ada promo, misalnya, buy one get one, atau kalau 100 ribu, dapat dua gitu, dari yang harga 85, itu jualannya naik. Berarti kan, bukan mereka gak bisa beli gitu, tapi sangat price sensitif aja, mereka mikir untuk spending sesuatu gitu. Tapi secara income, sebenarnya ada-ada aja gitu. Ada. Kalau ditanya, challengingnya apa sekarang, ya berarti kita harus dimuntur otak nih, gimana caranya, supaya tetap dapat sweet spot, di customer-customer kita masing-masing. Di tengah, semakin banyak juga orang yang, punya usaha dari rumah gitu, atau misalnya micro, entrepreneur kayak gitu-gitu. Ya, sebenarnya sah-sah aja gitu, gimana cara kita menyikapi keadaan yang sekarang, cuman, kalau dilihat, challenging, semua orang challenging kok sekarang gitu, gak ada usaha yang gak, kecuali mungkin di bidang kesehatan yang lagi naik down, atau higienis, apa, alat-alat kebersihan lagi naik down, tapi di FNB kayaknya merasakan hal yang sama, apalagi FNB yang misalnya bidang, apa, misalnya yang dunia malam, masukin yang lainnya itu jauh lebih, seraging lagi. Kita masih alhamdulillah gitu, di industri kopi masih, bagus bisa dibilang, kalau year on year-nya masih ada yang growth, kalaupun decline gak lebih dari 30%, gitu. Nah, itu harus disyukurin sih, keadaan kayak gitu. Iya sih, apalagi di saat pandemi gini, menurutku ya, emang yang berdampak banget itu di FNB, itu kan bener-bener langsung, waktu PSBB pertama, tutup. Tutup banget, makanya itu muncul juga tuh, banyak yang tadi Kak Omar bilang, literan, yang ready to drink, yang dijual-jual kayak gitu. Tapi kan yang Kak Omar tadi sempat mention juga tuh, mau jadi third place, itu kan menurutku juga salah satu nilai jualnya juga. Apalagi sekarang, dengan kondisi kayak begini, kita PSBB, orang pun udah mulai takut-takut juga, masih mau beli, tapi dipikir-pikir dulu. Betul, betul. Nah, kira-kira nih Kak, menurut Kak Omar sendiri, bakal ke arah mana nih abis ini? Seandainya tau nih ya. Cuma sekarang semua orang berspekulasi, semua orang bikin punya forecast, semua orang punya pandangan masing-masing, gitu tadi Wanda bilang, kita kesulitan untuk ngebaca pergerakan pasar seperti apa, dengan adanya vaksin yang mulai didistribusikan sekarang juga, hara-hara cemas, tapi juga ada efek samping segala macam, dan banyak juga di industri FNB ini, yaudah kita ngambil langkah yang paling konkret aja, yang anggaplah 2021 ini, keadaannya masih sama nih sama 2020, bahkan mungkin lebih worse gitu. Apa yang akan kita lakuin gitu? Tadi dibilang, dua third place yang mengharuskan, kita ada experience bar, harus tetap muka segala macam, gimana cara mindahin itu? Gimana caranya, tanpa bertetap muka, kita tetap bisa hangat sama customer kita? Nah, itu yang kita pikirin sekarang. Banyak media-media kayak, sekarang nih kayak podcast, YouTube, segala macam, itu menjadi salah satu wadah teman-teman FNB, untuk tetap deket di customer-nya, dengan cara mereka masing-masing. Produknya gimana caranya ya? Lewat online gitu. Karena banyak juga e-commerce-e-commerce yang mulai, berkolaborasi dengan kita, di industri FNB dan kopi, untuk bikin berbagai macam campaign, supaya daya belinya itu juga, makin tinggi, tetap terjaga gitu, kayak entah, subsidi di ongkos kirim, segala macam, itu kan sangat kebantu ya, kayak kita mau, ojek online, jajan apa segala macam, ngeliat, ngos kirimnya mahal, gak jadi. Terus misalnya, iya kirim e-commerce gitu, mau beli apa, wah, mahal gak jadi. Nah, sekarang banyak, di kita sendiri internal, kayak banyak bikin sistem dropship, kayak, oh siapa yang mau jadi agen gitu, yaudah kita kirim ke sana, nanti yang lain, di daerah yang itu, karena kita gak punya cabang, mereka bikin PO dulu, H-1. Jadi, ya, mungkin pandemi ini, salah satu cara kita, untuk berbagi lebih banyak orang lagi, karena, buat, gue pribadi, pandemi ini ngajarin kita, untuk bener-bener berkolaborasi, dan bergotong royong, sebagai, mana menjadi kekuatan Indonesia, selama ini gitu, tapi dalam bentuk real ya, kita emang sekali, banyak teman-teman, cuman ya, ya ini kolaborasi sekarang, saatnya ini, gak saling nginjek gitu. Kan, kalau yang gue tangkep Kak, yang dari tadi kita omongin ini, kan yang di Indonesia nih, tadi kan lo sempet mention, yang di DC, gimana tuh Kak kalau di sana, ceritain dong. Di DC nih, jauh lebih tough sebenarnya. Di US tuh, kita turun, gini plus minus ya, di sana tuh jelas, direction dari pemerintah tuh, kayak punya scorecard, kita punya case sekian, dan semakin naik, kita akan tutup gitu. Jadi, gak ada rekan-rekan nih, sebagai sisi pebisnis gitu, oh kalau kita ngeliat berita, oh case-nya sekian, oh jadi kita punya forecast, oh kayaknya kalau naik terus, kita akan tutup nih, minggu depan atau bulan depan, selama sekian hari gitu. Tapi, di sisi lain, orangnya tuh, lumayan taat, walaupun ada yang bandel-bandel, yang gak bisa diseragamin, yang gak bisa di jazz gitu juga, cuman, ketika kita di lockdown, orang benar-benar gak keluar gitu. On-line-nya tetap jalan, kita pivoting-nya, di sana bikin literan juga, tapi kita nyimpen di, grocery-grocery, karena kan, grocery itu tetap boleh, tetap buka, tanpa ada pembatasan, karena kan, apa namanya, kebutuhan pokok ya, kita nintipin di beberapa lokal supermarket di sana. Agak mirip sama yang di Jakarta dong, kalau di Jakarta kan dropship, kalau di sana ke supermarketin. Benar, cuman kan, kalau di Jakarta, kita punya ojek online gitu, untuk penjajan tuh gampang lah, hidup dirinya tuh enak banget, kalau di sana kan, mereka gak terbiasa, apa-apa beli lewat jasa, karena jasa di sana cukup mahal kan, tipnya apa segala macam, jadi, yang kita dorong, sebenarnya pivotingnya ke RTD itu, nintip di beberapa supermarket, cuman gak bisa, ngembalikan atau, even gak bisa sama dengan penjualan, ketika kita buka toko gitu. Jadi, yang kita lakuin tetap drop, jualan sekitar 20%, cuman, berita baiknya adalah, pemerintah sehatan tuh, memberikan subsidi buat kita. Jadi, ya, sewa, listrik, sama beberapa karyawan tuh, ada dana hibah gitu, yang benar-benar dari awal pandemi kena, kita dikirimin sejumlah, sekian untuk nutup operasional kita. Jadi, ya alhamdulillah gak sampai gulung tiker lah, ibaratnya mereka juga tetap butuh kita sebagai, mungkin pelaku UMKM di sana, tetap bisa hidup gitu. Jadi, angka pengangguran gak terlalu tinggi kayak gitu. Jadi ya, plus minus sih. Plus minus juga sih, kayak gitu. Wah, tapi emang, dengan culture Amerika yang tadi udah kita omongin juga tuh, mereka tuh harus ngopi banget setiap harinya, ternyata juga masih berdampak. Masih berdampak. Makanya mereka berubahnya, ya, mereka jadi beli bins kita. Jadi, banyak homebrewer yang naik di sana. Jadi, secara data, statistiknya mereka banyak kopi di rumah, tapi tetap kopinya kopi hitam gitu. Sedangkan, karena kan, di sana WFA udah menjadi, emang sebelum ada pandemi, udah ada WFA, udah aman gitu. halal apa namanya, kerja di rumah. Nah, mereka karena sekarang spendingnya lebih banyak di rumah, otomatis, toko kita juga ada di daerah central business. Jadi, jarang ada yang ngopi di tempat tuh. Tapi ngambil. Tapi ngambil dari, apa namanya, daerah pedestrian gitu. Apa, perumahan, sorry. Menarik. Menarik banget ya. Iya, seru sih. Jadi, jadi kita kayak punya dua dunia gitu. Iya, iya. Apalagi sekarang lagi ada, isu-isu Trump, terus kemarin Black Lives Matter, kena juga tuh. jadi jauh lebih tough sih sebenarnya dunia luar kayak gitu. Cuman, alhamdulillahnya ya, kita tetap bertahan sih. Di tengah kayak gini. Walaupun challenging, tapi tetap bertahan dengan inovasi-inovasi yang ada semuanya. Rejeki udah ada yang ngatur ternyata. Wih, mantep. Bagus tuh. Gak kemana yang namanya rejeki. bener, bener. Kalau tadi kita ngomongin digikopi, gue mau tau, dari yang lo sendiri, nih pertahunnya kira-kira lo tuh memerlukan digikopi itu berapa banyak sih? Kalau, hitungan kedai ya, dengan rata-rata, misalnya sebulan 100 kilo gitu ya, satu kedai, terus kita ada lima, lima cabang gitu, ya 500 kilo, ya kurang lebih, kalau di sebelum pandemi, kita bisa 6 ton setahun. Banyak loh, Kak. Banyak, banyak, banyak. Banyak. Sebulan 20 kilo ada, ya tergantung sih, skalanya sebesar apa ya. Kalau dua kan, kita sekarang ada lima toko ya, di, apa namanya, di Indonesia gitu. ya kita sebulan udah, nyentuh satu ton sih sekarang. Jadi, butuhnya bisa 12 ton setahun. 12 ton. Tapi dari berbagai macam jenis, petani juga kopi gitu. Jadi enggak, itu in total. Kalau misalnya, tadi ada lima cabang, di Indonesia, kan, petaninya itu dari satu petani, kita distribusi ini, Kak, ke lima cabangnya itu? Enggak. 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 Jadi, gini, kita punya satu tempat roseri sendiri, itu di Cipete. Teman-teman petani ini, mengirimkan, kita mengkurasi, teman-teman petani ini, sampai dipilihlah beberapa varian kopi, yang kita pilih, sesuai dengan standar kita masing-masing. Kalau lo nih, sebagai pelaku bisnis, dari kopinya ini, Kak, kan pasti hubungannya rekat banget nih, dengan si petani ini. Dan kalaupun, misalnya nih, amit-amit, kopi yang dikirimin sama mereka jelek, kan, efeknya juga kenanya ke lo juga dong, Kak. Kan seperti yang kita tahu, iklim sekarang itu udah enggak jelas banget. Ngaco-ngaco banget. Dan tadi, kopi pun itu, terpengaruh banget sama si iklim, dan juga curah hujan. Betul, betul. Jadi kalau misalnya, iklim yang enggak beres, cuacanya juga enggak beres, pasti kan akan berpengaruh, ke kopi yang dihasilkan dari petani, dan ngefek juga, ke bisnis kopi sendiri. Apalagi, kita ya, di industri kopi, yang masuk ke dalam spesiality kopi shop, itu benar-benar, ngukur setiap green bin yang datang, kita ngukur kadar airnya berapa, segala macam, ada standar-standar yang kita pilih. Kadang kita bikin, cup testing, apa namanya, kopi testing untuk ngukur, cup scoringnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau enggak salah, tiga tahun lalu, sempat, ada curah hujan yang, agak, enggak sesuai sama forecast, itu, beberapa daerah itu, gagal panen, banyak yang gagal panen, sampai, bikin, ada, kelangkaan lah, dengan kualitas tertentu ya. Ya, sebenarnya itu, jadinya efek ke kita, jadi kayak, apa ya, hukum ekonomi, ketika supply-nya itu terbatas, demand-nya banyak, dengan kualitas yang bagus, harganya akan naik, gitu. Cuman, yang perlu diperhatiin, kita emang, untuk saat ini, perubahan iklim, gitu, ke industri kopi, mungkin enggak, kerasa secara signifikan, langsung ke kita, karena mungkin, pandem ini, demand-nya turun, supply kita masih, berlimpah, bahkan petani kayak, banyak yang manting harga, segala macam. Tapi, ada satu kekhawatiran, di, para pelaku industri, dengan perubahan iklim ini, yang semakin enggak menentu, ke depannya, itu pengaruh, ke kualitas kopi, sangat, sangat kerasa banget, gitu. Terutama, kedai-kedai kopi, yang sangat menjaga kualitasnya. Nah, kalau itu kejadian kan, jadi PR kita bersama, gitu kan. Iya banget. Nah, itu yang, yang kita sama-sama, akhirnya, perlu ada sinergi, bener-bener nih, ada sinergi, yang kayak tadi dibilangkan, Rat nih sama petani, iya, kita saling ngobrol, gitu, gimana nih Pak, apa yang bisa kita bantu, dari sisi, hulu hilirnya, kayak gitu, apa yang bisa kita lakuin. Salah satu contoh, yang bisa kita lakuin, kita ada, punya, kerjasama, sama, salah satu kooperasi, kooperasi, tani kopi, petani kopi, di classic beans namanya, di bawah, namanya Pak Eko, itu tuh kita setiap main kesana, entah sharing doang, atau misalnya kita mau ngeliat proses, panen kopi, kalau lagi panen raya, itu kita selalu diajak, untuk menanam kopi, menanam satu tanaman, gak harus kopi. Menanam satu tanaman, itu untuk setiap orang yang datang kesana? Setiap orang yang datang kesana, misalnya kita datang lagi berlima, gitu, yaudah, yaudah, kita ke arah curug, atau ke daerah, itu apa, daerah kopi, gitu, dikasih lihat, ini, cara ngambil benihnya, apa segala-galanya, tapi nanti di ujungnya kita nanam, karena, ada satu, apa ya, satu, apa ya, satu filosofi, yang dianut oleh, klasik, kooperasi klasik beans ini, kalau, setiap apa yang kita ambil dari alam, harus kita kembalikan juga, di give back ke alamnya, jadi ya, reforestasi ya istilahnya, itu kayak, yaudah, kita balikin lagi, apa yang kita ngambil nih, manfaat dari kopi, gitu, kan itu kayak ekosistem ya, kalau misalnya ada yang putus, otomatis, nanti kita akan kena efeknya sendiri, gitu, jadi yaudah, kita dianut untuk menanam juga, bahkan, itu jadi kebiasaan kita, gitu, bahkan, di teman-teman Cipete, waktu itu kita punya ada, pasar kopi Cipete, kita punya satu campaign, yaudah, kalau bisa, 30% dari lahan kedai kita, harus ada area hijau, oh, jadi sekarang semuanya 30% itu harus ada area hijau, paling nggak ada tanaman, yang kita, paling nggak kita, melakukan hal-hal kecil lah, yang bisa kita lakuin untuk bumi, gitu, yang berdampak lah ya, berdampaknya juga dampak nyata, yang udah bisa langsung dilakuin, karena kecil besarnya itu, paling tidak ada, daripada nggak ada sama sekali, betul, betul banget, masih kita mau ngambil doang, karena kita hidup, nggak cuma buat, kita doang, kita berkeluarga, punya anak, tiba-tiba, kayak kemarin, misalnya Kalimantan banjir, itu kan juga efek, dari apa yang dilakuin, dari pendahulu kita mungkin, betul, nah kita nggak pengen kejadian kayak gitu sih, di industri ya, jadi ya kita, coba deh, ini apa yang bisa kita lakuin, bener tadi, ancaman-ancaman kayak, kopi langka, segala macam, kualitasnya jelek, itu menjadi ancaman sih buat kita, ya kalau misalnya nanti, kopi bakal menjadi, barang yang langka, terus jadi, barang yang mewah, gitu, karena perubahan iklimnya, yang nggak menentu banget nih, kira-kira, rencananya kakak, kak Omar, sebagai, pelaku, pelaku bisnis di kopi nih, untuk menghadapi, masalah ini gimana kak? belum pernah terfikirkan, ke arah sana, tapi yang ada di bayangan gini, sebelum itu terjadi, kita coba, hal-hal yang, bisa mencegah, paling tidak, memperlambat itu terjadi, sebenarnya sih kita, salah satu yang kita lakuin, ya tadi, kita kayak reforestasi, ikut kayak gitu, terus, setiap penjualan kita, kalau misalnya, ada beberapa campaign, yang dilakuin sama beberapa teman-teman, setiap penjualan, satu kap, itu langsung disumbangin ke, jadi benih, tanaman di, daerah tertentu, itu ada juga, bagus tuh, ya kayaknya hal-hal campaign kayak gitu, yang harus kita lakuin, daripada kita mikirin, nanti kalau misalnya, langkah gimana gitu, kayaknya terlalu jauh gitu, daripada, itu terjadi, kita melakukan langkah-langkah yang, bisa memperlambat, atau menghalau, kayak gitu, karena kan, sebenarnya bisa dilakukan, kan dari sekarang gitu, kalau misalnya dilakukan secara masif, kayak gitu, jadi, kalau dari pihak, pelaku industri sendiri sih, kayaknya sekarang udah mulai terbuka ya, dengan, salah satu cara yang paling simpel adalah, memilah-milah, limbah kopi gitu, memilah-milah limbah dari industri itu sendiri, supaya, tetap ramah lingkungan, terus, walaupun sekarang pas pandemi ini agak, kontradiktif ya, karena kan, dianjurkan untuk pakai, kemasan sekali buang gitu, cuman, lagi-lagi kita, karena udah setahun nih, latihan di 2020, kita mulai mikir nih, 2021 gimana caranya ya, masa mau kayak gini terus gitu, di dua sendiri juga sama, dulu kita punya limbah cafe, apa, restoran tuh, cuma satu plastik, maksudnya satu plastik gede gitu, yang isi 60 kilo, itu cuma, sisa makanan, sama beberapa mungkin, cup paper cup gitu, selebihnya kita sangat manjurkan, untuk pakai, kemasan sendiri, apa misalnya tumbler, terus sudah gitu, bawa kemasan sendiri, nah sekarang, pas pandemi ini, meningkat lagi, jadi lima karung, sehari, cuman itu jadi, jadi kekhawatiran kita juga ya, wah kita menyumbang, cukup banyak sampah nih, buat, buat area kita, nah kita coba, cari akal gimana caranya, supaya tetap, in line sama CHSE, program pemerintah juga, cleanliness and healthy environment, segala macem, tapi juga, kita gak, banyak, menyumbang limbah gitu, banyak cara-cara, kayak kita mulai, yaudah deh, proses higienis kita, kayak dikasih, dicelup, kalau misalnya mau pakai, sendok stainless, kita celupin air panas dulu, betul, nanti-nanti masuk lagi, kita bahkan beli, apa tuh namanya, UV, UV sterilizer, paling enggak, yaudah kita mau ngurangin nih, apa yang bisa dilakuin, di tempat kita sendiri, kayak gitu, karena kan emang sekarang, yang aku lihat ya, kedai-kedai kopi kan juga, banyak nih Kak, yang udah mulai sadar, dengan, si sampah, dan, limbah-limbah, yang mereka hasilkan, yang tadi Kak Omar udah bilang, itu bener banget, yang udah pakai dari, kemasan sekali pakai, itu yang kap-kapnya, terus yang ada juga misalkan sendok, itu kan juga yang sekali buang, dan juga menurutku, yang asik banget tuh, oke, kalau bawa tumbler sendiri, atau wadah sendiri, dapet discount, itu kan juga bisa dilakukan, yang menurutku, agak risk kan nih, belum banyak orang sadar, kayak ampas kopinya, atau sampah-sampah yang dihasilkannya itu, misalkan dari yang, sisa-sisa makanan, atau dari, bekas rokoknya, atau gimana, nah itu kalau dari, kakak sendiri tuh, mengolahnya tuh gimana tuh, untuk limbah-libah, kita punya beberapa, temen yang, kita ajak berkolaborasi ya, tadi ada sempat disebut, puntung rokok, kita ada satu proyek, sama ada mas Onik namanya, kick your butt project, itu tuh, ada satu tabung, bentuknya tuh, kayak asbak sebenarnya, tapi yang bisa masuk situ, hanya puntung rokok doang, sisa puntung rokok yang busanya itu, yang kecilnya itu, itu setiap penuh, itu dipindahin ke dalam satu ember, nanti dia ada yang ngambil, dan biasanya itu di daur ulang, untuk jadi, entah asbak, entah bahan-bahan, untuk fungsi lainnya, begitu juga dengan ampas kopi, ada satu NGO, yang rutin setiap minggunya, itu ngambil ampas kopi kita, ada di jadikan sabun, di jadikan scrub, yang pasti, itu semua di daur ulang, pun demikian, misalnya sekarang, kita pakai RTD nih, kemasan buat satu liter, kita berusaha sama, produsen, apa namanya, botol plastik itu, yang, dia udah bisa ngeklaim, kalau botol plastik yang dipakai, ini, hasil daur ulang, dan nanti bisa dipakai lagi, jadi, walaupun kayak, ini plastik, tapi paling enggak, plastiknya ini tepat guna, kan yang bahaya adalah, kita menggunakan, bahan baku yang, enggak bisa didaur ulang, enggak bijak, enggak bijak pemakaiannya, sebenarnya pisau, bisa berfungsi untuk nusuk orang, sama buat masak, tinggal kayak gitu, milihnya seperti apa, sama kita juga melakukan hal lain, sama seperti itu, jadi kita, tadi disebut, punung rokok, terus, ampas kopi, sama, apa namanya, pemilah-pemilahan, sampah kering, sampah basah, itu kita lakuin sekarang, di dua, jadi, enggak cuma, mikirin, bisnisnya doang, tapi harus dipikirin juga, mulai dari, biji kopinya, terus juga, ya dari hulu ke hilirnya lah, sampai ke ampas-ampasnya, itu juga kita pikirin, tapi menurut gue, yang paling, bikin deg-degan banget sih, sekarang-sekarang ini, ya karena, itu sih kak, karena kan gue juga, suka minum kopi juga, kalau memang kopinya, dari tanah mana, tempat mana, tempat mana, pasti beda, apalagi dengan iklim, yang gak jelas sekarang, itu juga bikin, makin deg-degan, apalagi gue kan, yang penikmat kopi, masih, oh yaudah deh, nah, loh kak Omar nih, sebagai, si pembisnis kopi ini, kalau, misalnya nih ya, ini kita berandai-andai aja nih, tapi amit-amit, amit-amit juga, kalau misalnya, beneran nih kejadian, sampai ini kopi, kualitasnya semuanya menurun, dan udah gak bagus lagi, menurut lo, apa ya, yang harus dilakuin, iya, yang harus banget, dilakuin, bukti nyatanya gitu loh, mulai dari, lo yang pelakunya, atau yang penikmatnya juga, ini tough question sih, kayaknya, maaf maaf kak, langsung mikir, gue gak sempat, kepikiran sejauh sana, maksudnya, kita sempat mikir, tapi kayak, karena sekarang kita gak ngerasain, dampaknya langsung, yang susah kan manusia gitu kan, kita gak ngerasain, yaudah, acu aja gitu, alhamdulillah, kita ketemu sama, para pelaku, apa ya, peduli lingkungan, terus petani-petani kopi itu, yang semakin kita disadarin, oh, kita gak boleh semena-mena nih, sama bumi gitu, sesimpel kayak, ngurangin limbah, terus reforestasi gitu, atau misalnya, bikin agro, forestasi sendiri gitu, itu yang bisa kita lakuin sih, kayaknya, kayak, kita menyambut baik, tren, pas pandemi, banyak orang, pencinta tanaman gitu, itu kan sebenarnya, salah satu bentuk, yang paling real dan simple, yang kita lakuin gitu, penghijauan di mana-mana gitu, walaupun, banyak juga, di satu sisi, di industri yang lain, juga banyak juga, melakukan hal-hal yang mungkin, berkontradisi dengan apa yang kita lakuin, cuman, daripada kita sibuk mikirin, apa yang dilakukan orang lain, lebih baik kita mikirin, apa yang bisa kita lakuin sendiri, itu sih, yang bisa dilakuin, cuman, kalau misalnya, nanti kejadiannya jadi langka, mungkin, sebagai kita pelaku, industri kopi, tetap harus jualan kopi, yang paling kepikiran sekarang, mungkin, kan sekarang ada, Arabica, Amaro Busta, yang paling banyak di, di tengahnya adalah di Berika, perbedaannya kan, ketinggian dari tanaman kopi itu kan, kalau Arabica kan di atas seribu, ke atas itu, kalau misalnya kita ada, kopi itu kan harus ada tanaman pelindung, kalau tanaman pelindungnya, misalnya gak ada gitu, akhirnya, tanaman kopinya, kena curah hujan langsung, misalnya terlalu banyak, jadi kadar airnya tinggi, segala macam, kualitasnya menurun, otomatis kualitasnya jelek, tapi kan masih ada, yang di bawahnya nih, Robusta, mungkin, switching paling gampang, sebenarnya, yaudah kita jual Robusta aja, find Robusta gitu, cuman kan, kalau semua orang, keadaan yang gak seimbang, itu akan gak baik gitu, ketika semua orang, jual, hanya menanam Robusta, otomatis nanti, lama-kelamaan, kerusakan alam juga, turun ke bawah gitu, karena kan yang atas, sudah gak nampung, nanti makin turun, entah ada apa, segala macam, kan juga, gak kita pengen, jadi ya, yang bisa kita jaga, sebenarnya, ngejaga ekosistem itu tetap, tetap, sama seperti sekarang sih, apa yang kita lakuin sekarang, jadi, daripada kita, ibaratnya, takut tetap dengan 23 tahun, ke depan, karena kan kalau base, data kayaknya, panas bumi akan semakin meningkat, terus kayak, kalau, yang gue baca juga, kopi langka kayak 30 tahun ke depan, mungkin kita gak ada umur lagi gitu, cuman, maksudnya ya, anak cucu kita gak bisa ngerasain kopi yang enak, sama yang kita rasain, kayaknya terlalu ego gitu, kasian, apa yang bisa kita lakuin sekarang ya, kayaknya, dimulai dari diri sendiri sih, satu frasa yang, banyak disebutin sama, classic beans tuh, yang saya, apa, yang sampai sekarang, lakukan hal-hal kecil, dengan tulus, dari mulai diri kita sendiri, itu sih yang bisa kita lakuin kayaknya, ya yang bisa kita lakuin, tadi kita sudah bahas gitu, start dari rumah sendiri, misalnya, kesaharian, jangan buang sampah, itu kan paling simpel kan, untuk ngejaga lingkungan, dan memang hal-hal kecil itu, yang kelihatannya gak gimana-gimana, buat orang, ternyata itu dampaknya, tanpa kita sadari, memang sebesar itu, dan emang, bisa menjaga bumi kita juga, betul, kadang kan orang memikirnya, yaudah deh, harus yang besar-besar aja, tapi ternyata, hal-hal kecil pun juga, udah menolong banget ya, bener, kan kalau kita mikirin, deforestasi, di Indonesia, misalnya, udah ada 70%, cuman, kita selalu mikirin, oh udah, apa yang bisa kita lakuin, untuk ngehalang, deforestasi sebesar itu, mikirnya yang besar-besar doang, tapi gak dilakuin, mendingan kita bikin yang kecil-kecil, tapi banyak orang yang lakuin, akhirnya bisa, kolektif gitu, sama ya, kayak prinsip gotong royong, dilakuin pas pandemi ini, kayaknya gitu sih, sesimpel itu aja, sesimpel itu, yang penting adalah, orang-orang tuh, udah mau mulai sadar, menjaga lingkungannya juga, gak cuman egois, mikirin diri sendiri, tapi yang paling tepat lagi, sebenarnya, kita butuh dorongan, atau wasit, misalnya dari pemerintah gitu, karena kan gini, kayak sesimpel, kita udah, nge, milah-milah nih, sampah di rumah tangga, di, di industri, di cafe gitu, tapi misalnya, di TPA-nya digabung lagi, nah, mungkin peraturan udah ada, harus dipisah, cuman kan implementasinya manusia lagi nih, iya, benar, implementasi ini, gak ada fungsi kontrol, dari wasitnya, pemerintah, atau segala macam, yang kita lakuin jadi, sia-sia gitu, kan kita juga gak pengen, jadi harus benar-benar berkesinambungan, ini yang saya lihat juga, gue punya pengalaman, karena kita punya dua DC, di DC, disana tuh sangat komprehensif, dan align, jadi, kayak, sampah kering, diambilnya hari Selasa, sampah basah, kalau misalnya kita naruh sampah basah, di hari Selasa, gak diambil, jadi benar-benar ada, schedule yang benar-benar jelas, dari, pemangku hajat gitu, jadi sampah kering, ini harus diapain dulu, bahkan, sampah kering yang belum di press, gak diambil sama mereka, wow, nah biasanya nanti, kena denda, oh lu hari ini gak di press ya, kena denda, numpuk sih, jadi, kesedaran itu muncul, dari, dari kita individu gitu, bukan karena, apa segala macem, jadi benar-benar, oh ya, kita harus compress dulu, misahin, kering sama yang basah, yang basah nanti diambil hari apa, jadi, sistem itu di create, supaya kita menjadi kebiasaan, kan kebiasaan bisa dibentuk, dalam waktu 2 minggu lah, dilakukan secara konsisten, nah, kayaknya, hal-hal yang kayak gitu, yang bisa kita lakukan di awal sih, kayaknya. Tadi, udah sempat nyinggung sedikit, tentang kebijakan yang dari pemerintah, gue pengen tau nih Kak, kalau, menurut lo, kira-kira, apa sih yang bisa pemerintah lakukan, untuk ngebantu, supaya, sebagai pelaku industri kopi nih, menjaga kualitas, dan produktivitas kopi, apalagi dengan iklim, yang udah gak jelas sekarang, yang dimana, kualitas kopi tuh udah bener-bener, di depan mata bisa banget, oleng, gak bagus gitu. Gak bohong, kita perlu ada peran pemerintah, dari segi kebijakan, dan juga, tadi yang gue bilang, wasit ya, kayaknya, based on peraturan, udah banyak banget, peraturan yang, sebenarnya, cukup, apa ya, cukup, memihak para, pelaku kita, misalnya kayak, kalau ada orang, ya kan, misalnya, pemotongan hutan, bukan gak boleh sebenarnya, selama izinnya bener, dilakukan dengan, kaedah-kaedah yang bener, sebenarnya gak masalah, cuman kan masalahnya, ketika implementasinya itu, gak sesuai dengan aturan, atau banyak aturan yang, pasalnya dijadiin karet, akhirnya salah gunakan, sama orang-orang yang gak bertanggung jawab, itu yang menjadi masalah kan, nah, buat gue, sih fungsi pemerintah harus dikuatkan disitu, gitu, setelah itu, kan, namanya orang Indonesia ya, kadang kita kalau dilembekin, ya, memanfaatkan, gak bohong, ternyata kita bisa kok, dengan adunya MRT, kita bisa ngantri, gitu, betul, 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 ternyata bisa dengan aturan yang ada, terlalu kita bisa maju, gitu, nah, dari situ aja contoh yang paling real, oh, kita bisa diatur, selama, aturannya dilakukan secara ketat, tanpa memandang, dia pendidikannya rendah, tinggi, dia penghasilannya IUEO, kayaknya, bisa kita sama-sama ngeliat, Jakarta bisa semodern ini sekarang, artinya, dari sisi, apa namanya, kelingkuan hidup juga bisa dilakukan, seperti hal yang sama, selama kita sama-sama melontotin juga, jadi kan pemerintah juga gak bisa ngeliat sendiri kan, mungkin nanti ada bantuan dari, entah LSM, entah dari penduduk setempat, untuk selalu menyuarakan, kayak gitu kan, banyak isu-isu lingkuan sekarang yang muncul, ke atas, supaya di blow up, dan akhirnya semua orang ngeliatin gitu, nah, fungsi kontrol itu yang harus bersih nambungan sih, dan, gak lupa juga, kayak dari sisi petani misalnya, karena ada banyak faktor manusia di situ kan, pemerintah jangan bosan-bosan untuk ngasih pelatihan sih, karena, kita sendiri yang di kota itu misalnya ya, sering nih sharing, iya pak, ini kualitasnya bagus, banyak yang suka, ternyata, terus kita review, kenapa, panen yang sekarang lebih bagus dari panen yang kemarin misalnya, oh ternyata, petiknya petik merah, apa tuh petik merah? jadi kan kalau cherry itu, cherry kan awalnya dari tanaman kopi, dia berbunga, berbuah, buahnya dari hijau sampai merah kan, nah, kalau beberapa petani itu, kalau yang gak punya lahan sendiri, minjem lahan orang, dia biasanya dihitungnya berapa kilo cherry yang disetor, nah, kan, kalau hitungannya kilogram, dia gak peduli, kualitasnya, yang dicabut itu, yang dipetik itu cherry merah, apa masih hijau, atau belum full merah, nah, kadang, kalau misalnya petan ini, kayak asal gitu, petiknya masih setengah merah, setengah mateng gitu, itu biasanya kecabut itu sampai ke, apa ya, sarinya gitu lah, jadi efeknya apa, efeknya di, di, panen di, berikutnya, dia lebih lama gitu, bahkan, gagal panen gitu, karena, kecabut sampai sari-sarinya, kalau petik merah, ibaratnya dia udah mateng, secara ini, emang harusnya, dicabut gitu, dan dia, berregenerasi lagi gitu, nah, hal-hal kayak gitu, yang perlu, secara kontinu dilakuin, dan itu gak bisa dilakuin sendiri, dari sisi hulu hilirnya, jadi dua-duanya tuh, harus bener-bener, jalan, kita sebagai pelaku di, cafe, ngasih feedback gitu, terus teman-teman petani juga, mungkin mau ngedengerin, dari sisi pemerintah juga ada pelatihan, efeknya apa, entah, bantuan apalah, segala macam, tapi yang tepat guna ya, maksudnya, gak melulu tentang dana, tapi juga pendidikan gitu, knowledge, itu penting sih. Wah, iya bener banget sih, karena emang gak bisa, satu pelaku doang, yang buat merubahnya ini, apalagi yang tadi, lo sempat mention juga tuh, kak, deforestasi hutan, banyak hutan banget tuh, yang dipotong-potongin, dan juga, lingkungan kan rusak, apalagi, kalau ditambah, dengan pelakunya, kayak petani yang bingung, gimana nih, asal-asal kayak gitu kan, malah makin rusak gak sih? Betul, betul, betul. Gak bener-bener jadinya, bukannya kita ngurangin masalah, malah jadinya, menambahin masalah lagi, dan impactnya itu, gak cuma ke kita doang, sebagai masyarakat, tapi kakak juga, yang sebagai pelaku bisnisnya, hanya karena, misalnya, kelalayan dari beberapa oknum-oknum. Betul, betul. kuncinya sih, jangan acu sih sebenarnya, karena kita hidup, gak cuma buat masa kita doang, masih panjang, kecuali kita tahu, besok kiamat yaudah, santai aja gitu, juga kan masanya kita gak pernah tahu, kapan kiamat gitu, yang kayak gitu itu ya, saya yakin sih, gue yakin banget, banyak banget, orang yang masih peduli gitu, tinggal, kita ngetokin pintunya aja, karena ada orang yang berani keluar, ada yang harus nunggu diketok dulu gitu, ya, mungkin yang, mungkin ada yang terinvestasi, dengan obrolan kita sekarang gitu, oh iya juga ya gitu, kayak, gak ada yang salah, kayak hal-hal kayak gini, kita angkat, untuk jadi obrolan sehari-hari, mungkin, isu-isu yang penting, oh ternyata selama ini, anak muda Indonesia, jarang ngomongin isu lingkungan gitu, hanya orang-orang yang, emang berkecimpung di bidang itu, tapi kalau kita bawa ke ranah yang lebih jauh, oh ternyata penghasilan kita, sangat berkenaan dengan lingkungan gitu, apa yang kita ambil dari lingkungan, harus kita balikin lagi, betul, betul. ya sebenarnya itu kan, ekosistem ya, giving back itu kan, kayak sama aja kita ngasih, kita punya ember, rejeki kita sekian, gak mungkin airnya ngalir, gak mungkin kita minum semuanya kan, harus kita balikin, dibagi, dibagi biar muter terus, nah, prinsip sama sih sama alam. Amin deh kayak, semoga semakin banyak, orang-orang di luar sana, yang mendengarkan obrolan kita, makin merasa diketuk, karena diketuk jadi mulai, paling gak sadar dulu ya, oh ada ancaman ini gitu, nah itu, bukan aku nakutin ya, iya, paling gak tuh mereka udah tau, kalau emang acamannya tuh, udah ada nih, dari depan mata kita, jadi paling gak udah bisa, antisipasi dengan kontribusi langsung, yang bisa dimulai kok, dari hal-hal kecil, yang dimulai dari diri sendiri. Kak Omar bukan cuma, sebagai pelaku bisnis, tapi punya tanggung jawab juga, memperkenalkan kopi Indonesia, apalagi udah jelas banget, di store-nya yang ada di DC. Tapi lahirnya gue gak bisa sendiri, gue perlu bantuan banyak orang. Dengan sifat tanaman kopi, yang sangat bergantung pada suhu, dan pola curah hujan, tentu, menjadi tanda bahaya, dengan keadaan iklim sekarang, yang tak menentu. Dampak perubahan iklim, terhadap sektor kopi, sudah mulai terlihat, tanda-tandanya, terutama, di 15 negara, yang mewakili, 90% produksi global, di Amerika, Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Dampaknya antara lain, 50% kecocokan lahan, yang dapat ditanami kopi, akan berkurang. Juga, 60% spesies kopi liar, beresiko mengalami kepunahan. Dengan demikian, kopi Arabica, hanya dapat didimpati, dalam jangka waktu, 10 tahun ke depan saja, karena adanya perubahan rasa. Dan yang mengkhawatirkan, dalam 30 tahun ke depan, kopi akan menjadi komoditas langka. Wow, 30 tahun, bukan waktu yang lama loh. Tentunya, kita ingin terus mewariskan budaya kopi, yang sudah turun temurun, tetap terjaga, hingga cucu-cucu kita, juga bisa menikmati, beragam, dan kayaknya kopi, yang dihasilkan Indonesia. Bukan hanya sebagai warisan, namun, dengan perubahan iklim, yang berdampak pada kualitas kopi, yang dihasilkan, juga akan berpengaruh, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat, yang bergantung pada kopi. Kita semua, harus menjaga, keberlangsungan kopi. Sudah saatnya, untuk dihentikan, penggundulan hutan, dan perusahaan lingkungan, yang berdampak besar, terhadap perubahan iklim, yang terjadi saat ini. Organisasi Jaringan Pemantau Hutan Independen, Forest Watch Indonesia, atau yang disingkat FWI, mengatakan, angka laju deforestasi, atau penebangan hutan, selama 2013 hingga 2017, mencapai 1,47 juta hektare per tahunnya. Angka ini meningkat, jika dibandingkan dengan periode 2009 hingga 2013, yang hanya sebesar 1,1 juta hektare per tahun. Tentunya angka ini sangat mengkhawatirkan, jika tidak bertindak mulai dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, kopi sudah menjadi barang mewah. Untuk keseimbangan kehidupan sosial, juga ekonomi dari para pelaku usaha kopi, baik petani, pemilik coffee shop, hingga penikmat kopi. Sudah saatnya kita aware dengan perubahan iklim yang terjadi. Jaga hutan kita dari penggundulan hutan yang masih terus menggerogoti. Jadi, ngopi yuk! Dengan cara yang lebih baik lagi untuk keberlangsungan hidup kita dan hutan kita. Terima kasih telah menonton!